Intro Akhirnya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal mengambil sikap stanvas atas lahan 1200 hektare yang dipermasalahkan antara KUD Pasar Baru Batahan dengan PTPN4 di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Asisten 1 Kabupaten Mandailing Natal Alamul Hak Daulai membacakan isi surat tersebut di hadapan warga dan pihak terkait yang hadir Alamul juga membacakan notak kesepahaman atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal perwakilan dari PTPN4 Asisten SDM Isnandar dari Unit Usaha Kebun Balap Asisten SDM PTPN4 Unit Usaha Kebun Plasma Jefri Ketua KUD Pasar Baru Batahan Malfinas Ahmad Kamat Batahan Irsal Paryadi Kapolsek Batahan dan Ramil 20 Batahan serta petani peserta plasma KUD Pasar Baru Batahan Terdapati 3 poin penting isi nota kesepahaman itu Yang pertama adalah pihak PTPN4 dan KUD Pasar Baru Batahan tidak melakukan aktivitas apapun pada lokasi lebih 1200 hektare Yang kedua keputusan bersama penghentian aktivitas ini berlaku sampai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak Dan yang terakhir pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 digolongkan sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton